Biar clear masalahnya ya. Akhirnya. Waduh. Udah ada juga nih. Jadi ini cewek-cewek. Siapanya? Silahkan, silahkan. Aku berdiri. Gitu, jadi ini. Emang abang ada utang apa sih sama Ola? Engga, enggak ada utang sebenarnya gini. Waktu itu Mas Andi kan nengokin aku lahiran. Aku enggak bawa kata-kata, di transfer aja. Aku bilang gitu. Jadi belum di transfer? Iya belum di transfer, enggak apa-apa. Lupa-lupa. Serius udah langsung kurus begini setelah. Melahirkan hebat ya. Ngaku-ngaku adik ya. Pagi adik Mas Andi dan Mbak Nur harus lah langsung. Ngomong-ngomong antara kalian ada hubungan apa sebelumnya? Oh gitu, jadi gini. Jujur aja deh. Jujur. Apalagi ada Ibu Nur nih. Ada apa sih hubungan diantara kalian? Engga, sebenarnya Mas Andi ini. Banyak dibantu, aku ngomong lah. Engga sih sebenarnya bukan masalah ngebantunya. Mas Andi ini udah kayak kakakku sendiri. Karena memang sahabat almarhum kakakku gitu. Jadi kebersamaan kalian ada apa selama ini? Kebersamaannya apa ya? Biasanya pada saat Mas Andi kemarin berkada, aku cuma support dari belakang. Doa ya? Superdoa gitu. Oh gitu. Jadi emang sudah kenal dekat ya? Sudah kenal dekat ya? Jauh sebelum. Jadi kakaknya Mbak Olah ini almarhum. Aku satu hal, yang paling aku sebel kalau Mas Andi ngomong mbak kaku. Kakaknya Olah ini Mas Iwan. Sahabat saya. Dan pengusaha Batubara yang sukses almarhum. Nah waktu kami gak akan pernah lupa lah. Waktu kami sama-sama di HIPMI. Beliau ketua HIPMI Karsel. Saya ketua HIPMI Pusat. Ini Batubara lagi meningkat harganya. Dan saya gak pernah lupa. Waktu kita ke Saudi Arabia. Kita umroh. Dia ngeborong jam banyak banget gitu loh. Terus saya bilang, waduh ini kok ada anak daerah ini. Rupanya dengan harga Batubara yang tinggi itu. Waktu itu dia borong dia buat bagi-bagiin ke temen-temennya. Luar biasa almarhum ini hatinya baik sekali. Begitu. Jadi dari situ akhirnya bersahabat dengan almarhum kakaknya. Udah lama bersahabat Mas Andi. Berarti kenalinya udah lama banget dong ya? Udah. Saya dulu, ini olah masih kecil waktu itu. Olah masih kecil sampai segini. Dari rumahnya, ke rumah orang tuanya di Banjarmasin. Makan soto Banjar. Di rumah waktu itu buka puasa berkali-kali. Jadi menurut kamu ini tipe laki-laki setia gak? Menurut yang muda kena lama ya. Aku masih ada satu lagi pertanyaan untuk beliau ini. Berapa tahun sudah menjawab jadi wagup? Belum setahun. Baru empat bulan. Pencapaian terbesar yang iu sudah menurut lu benar-benar itu undisputable. Dengan Pak Anies apa? Dalam empat bulan ini. Yang orang mungkin masih meragukan gitu. Apa kira-kira yang benar-benar sudah undisputable. Benar-benar perfect gitu loh. Yang saya amat berbahagia ini adalah beberapa program menjadi program kunci kita. Seperti penciptaan lapangan kerja dengan OKOC ini sekarang sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang paling dulu sering dikritik. Apa sih OKOC gitu loh. OKOC. Nampak hasilnya? Sudah mulai nampak di kecamatan-kecamatan kegiatan kewirausahaan. Usaha-usaha kecil itu mulai tumbuh berkembang. Lapangan kerja mulai tercipta. Jadi buat saya ini ya masih harus kerja lebih keras lagi. Tapi lapangan kerja menjadi salah satu pilar nanti untuk prioritas lima tahun ke depan. Jadi itu sudah bisa dibuktikan memang ada hasil? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada hasilnya. Tapi saya belum puas. Saya ingin lebih keras lagi kerja dari teman-teman. Kita harus kerja lebih cerdas lagi. Ada satu lagi. Kok ngotok banget sih ya? Itu menghentikan reklamasi. Apa itu pembalasan terhadap gubernur sebelumnya atau gimana coba? Enggak sama sekali. Apa sebenarnya? Kan proyeknya sudah jalan, negara sudah terima. Apa itu? Pajak apa itu namanya? Sudah ada pemasukan ke negara gitu loh. Itu akan terus ditentang. Ya kita melihat bahwa kita butuh kegiatan ekonomi yang bergulir. Dan kita butuh juga kepastian investasi, kepastian hukum. Ya. Kita ingin menata dengan baik. Tapi itu kan udah pasti sebelumnya udah keluar semua SK-nya. Ya tentu. Sudah bayar mereka. Ya tentunya secara hukum abang lebih tahulah. Ya. Karena abang ahlinya hukum. Tapi bagi kami, kami ingin memastikan bahwa apapun yang kami ambil kebijakannya itu. Satu, berpihak kepada rakyat. Lagi-lagi ini dalam rangka kampanye jangka panjang. Enggak. Loh investor itu juga rakyat. Jadi investor-investor itu juga dipastikan jangan sampai ada yang dirugikan. Ya sekarang kan sudah dihentikan. Sudah pasti dirugikan dong. Kita bisa jamin bahwa kalau kita tata dengan baik insya Allah semua akan menjadi mendapatkan win-win solusi. Pertanyaannya, reklamasi bakal total berhenti nggak? Pertanyaannya menurut saya sekarang ini sangat prematur. Karena apa yang kita lakukan adalah kita ingin menata dulu. Menata agar satu dari segi kajian hukumnya, kajian lingkungannya juga sudah tepat. Berapa banyak jumlah lapangan kerja yang bisa diciptakan. Nah ini yang perlu kita ketahui. Dan buat siapa? Nah dengan begitu insya Allah kalau bisa tercapai. Ada keberpihakannya juga. Nah kita akan tata dengan baik. Jadi masih mungkin? Buat saya di dalam pengambilan kebijakan itu ujungnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan pelayanan publik yang terbaik. Dan bagi kami bukan urusan anis atau sandi. Ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa warga Jakarta itu bisa mendapatkan yang terbaik daripada kebijakan publik. Oke kalau gitu to the point aja. Reklamasi bakal masih status quo berapa tahun lagi? Ya tentu. Sebelum ada keputusan final. Ini kita akan, sekarang pembahasannya masih berlanjut dan kami selalu berkomunikasi. Termasuk juga dengan teman-teman. Itu kan investornya teman saya semua. Oke. Jadi saya sangat menghormati mereka-mereka dan saya bilang, Chief, Bos, tenang aja. Kalau misalnya kita duduk sama-sama kita bisa cari solusinya. Dan tanpa merugikan investor, tanpa merugikan negara. Tapi kan dalam berdebatan begitu kan nama Anda makin populer memihak kepada rakyat gitu loh. Itu tujuannya? Enggak juga, saya juga memihak kepada investor. Ya investor kan kecil jumlahnya di masyarakat yang iri gitu kan. Ya bagi saya kita harus cari satu titik temu. Dan titik temu itu tidak perlu semuanya lus-lus. Itu bisa win-win. Dan kita di bisnis kan udah sering lihat. Abang lihat bahwa kalau kita berinovasi. Kita bisa tidak kekeh gitu terhadap satu posisi. Kita bisa malah menghadirkan sebuah terobosan yang mudah-mudahan. Mudah-mudahan bagi saya adalah win-win. Oke nih kalau gitu yang terakhir nih dari Ola dan juga dari Ibu Nur. Harapannya untuk Abang Sandi selama menjabat untuk kedepannya bagaimana? Mungkin dari Ibu Nur dulu. Ya mudah-mudahan amanah ya Abang ya. Sampai kapanpun pokoknya ini semua adalah apa namanya titipan ya. Jadi jangan sampai lupa diri. Jangan sampai terlena gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk semua masyarakat luarga Jakarta. Amin. Amin. Dari Ola yang sama aku kurang lebih ya. Yang pasti Bang Sandi insya Allah amanah. Ya Jakarta makin baik. Ya insya Allah. Baiklah semuanya. Salam dengan Bang Alfar. Iya salam dari Bang, eh dari Alfar buat Bang Sandi, Mbak Nur. Bang Hotman. Hutapea loh dia. Iya. Alfar Hutapea. Saya terakhir ketemu di Singapura ya. Iya benar-benar. Bang Hotman sama siapa waktu itu? Oh sama keluarga saya baru lalu. Terima kasih Abang Sandi sudah main di Hotman Paris Show. Tahuan nih ya. Terima kasih untuk Abang Sandi sudah main di Hotman Paris Show. Jangan kapok ya ketemu pak bos saya emang kalau nanya suka menyudut-nyudut. Karena namanya juga pengacara gitu ya. Selamat menjabat di DKI Jakarta. Selamat memberikan yang terbaik untuk rakyat Jakarta. Terima kasih juga Ibu Nur. Terima kasih juga Ola sudah main di Hotman Paris Show. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.